Pemirsa dampak pandemi hingga saat ini masih dirasakan oleh sejumlah panti asuhan. Berkurangnya donasi masyarakat mengakibatkan pengurus panti kesulitan untuk memenuhi kehidupan anak-anak panti. Oleh sebab itu diputuhkan uluran tangan dari semua pihak agar mereka bisa bertahan di tengah pandemi. Panti asuhan menjadi salah satu pihak yang terdampak cukup besar dari pandemi. Seperti yang dialami oleh panti asuhan rumah buah hati di desa Pelumbon, kecamatan Batu Ngampan, Bantul, Yogyakarta. Selain harus membatasi kegiatan, bantuan dari donatur juga mengalami penurunan cukup signifikan. Untuk meningankan beban panti asuhan, Partai Perindo memberikan bantuan merupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi donaturnya tidak lagi menyumbang, akibatnya banyak panti asuhan yang mengeluh kekurangan bahan makanan dan kekurangan kebutuhan untuk menjalankan panti asuhan. Padahal anak-anak panti asuhan seperti dapat kita lihat di belakang saya ini, mereka tetap butuh makanan, butuh keuangan untuk sekolah dan sebagainya. Kami sangat diberkati, sangat bermanfaat untuk kami saat COVID seperti ini. Barang-barang ini memang sungguh sangat berguna karena memang kami juga kekurangan donatur. Partai Perindo berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi agar mereka mampu melewati pandemi. Tim Liputan Ainews melaporkan